Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Eh Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya apakah seruannya cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tau nggak sih setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru tentang gaya dan gerakan. Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan. Tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan. Seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, Atau seperti kuda menarik dalman, kan? Kalau tidak ditarik kuda, dalmannya pasti akan diam. Yap, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya, seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama empat orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh dua orang saja, ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat. Jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu mendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya. Benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang melayang ke arahku kan ditangkis. Jadinya akan gerak ke arah lain, kan? Begitu juga waktu aku mendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayu sepeda kan termasuk gaya juga, toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayu sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayu sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayu sepeda di jalan menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih. Pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah. Atau bisa disebut juga gerak mengelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul. Jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah? Dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Aziz pulang! Wah gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Bergerak makin cepat atau berubah arah. Lalu tentang gerak benda nih. Berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya teman-teman.